Halo rekan-rekan semua, ya banyak sekali saya temuin ya penipuan berkedok hadiah entah itu undian ya atau itu mungkin misalnya giveaway dan sebagainya itu berujung ke pinjol. Jadi korbannya ini ujung-ujungnya akan menjadi korban pinjol, akan ditagih oleh pinjol. Nah banyak sekali kejadian seperti itu. Nah biasanya, biasanya si penipu ini pinter sekali untuk mempengaruhi otak korban. Jadi penipu ini pinter sekali, jadi biasanya misalnya kamu tiba-tiba dapat telepon, kamu tiba-tiba dapat WA gitu bahwa kamu menang undian, entah itu undian giveaway atau entah itu misalnya undian voucher dari marketplace, sopi, tokopedia dan sebagainya lah. Intinya kamu dapat hadiah, kamu kan seneng banget, kamu kan seneng banget. Nanti penipu itu biasanya melalui dua tahapan sehingga kamu nanti terkena pinjol, sehingga kamu nanti akan diuber-uber sama desainnya pinjol. Kan seperti itu, ya kita akan diskusi bersama. Tahapan pertama biasanya kamu nanti diminta menginstall, diminta menginstall aplikasi-aplikasi e-wallet ataupun aplikasi-aplikasi perbankan. Misalnya Brimo, misalnya kalau bank online itu ada misalnya bank Neo, atau misalnya DBS dan sebagainya. Nah, nanti intinya kamu disuruh membuat APK-APK, disuruh download, kemudian install aplikasi-aplikasi yang perbankan ataupun e-wallet. Alasannya penipu bahwa ini hadiahnya disponsori oleh dana misalnya, atau ini hadiahnya disponsori oleh OVO gitu. Jadi nanti kamu disuruh install aplikasi-aplikasi dompet digital tersebut atau aplikasi perbankan. Misalnya kayak bank Neo dan sebagainya. Nah, setelah kamu menginstall aplikasi-aplikasi perbankan ini, berarti kan data-datanya memakai data kamu. Ya, biasanya penipu itu nomor teleponnya nanti disuruh memasukkan nomor teleponnya penipu. Jadi datanya pakai datamu, tapi nomor teleponnya disuruh nginput nomor teleponnya penipu ini. Alasannya nanti mau dipantaulah segala macem. Ini kan ngeri sekali, dan anehnya banyak sekali yang nurut. Banyak sekali yang nurut, jadi mereka nanti menginstall ya, aplikasi-aplikasi e-wallet atau aplikasi-aplikasi perbankan. Ya, ini kemudian tetapi nomor teleponnya atas nama penipu. Dan banyak sekali yang nurut, saya juga heran. Kenapa seperti itu? Setelah e-wallet ataupun aplikasi perbankan ini berhasil kamu install ya, dengan tadi ya, dengan nomor teleponnya-nomor teleponnya yang dikasih penipu, tetapi data dirinya, verifikasinya pakai datamu, termasuk foto KTP selfie dan sebagainya pakai datamu. Nah, ini yang pertama. Setelah kamu menginstall ini, kamu akan diarahkan ke aplikasi-aplikasi pinjol. Dan anehnya, banyak sekali orang-orang yang nggak tahu gitu loh. Nanti disuruh, oh ini tinggal verifikasi, install verifikasi, nanti dananya cair. Padahal itu aplikasi pinjol gitu loh. Dan anehnya banyak sekali yang nurut. Banyak sekali yang nurut. Nah, jadi nanti aplikasi pinjol tadi, pakai verifikasinya kamu, ya. Kamu yang verifikasi, kamu yang pakai foto selfie KTP, tapi nomor rekeningnya diarahkan ke e-wallet atau nomor perbankan yang kamu install di awal tadi. Nah, itu ya. Padahal tadi nomor yang kamu install di awal tadi, data-data perbankan yang pakai datamu tadi, nomor teleponnya kan pakai penipu. Berarti penipu bisa menguasai, ya, penipu bisa menguasai, ya, apa, data-data perbankan kamu yang kamu install tadi. Jadi nanti jalurnya adalah ini pinjol, ya. Pinjol ini kamu install, kamu verifikasi pakai fotomu, kemudian dicairkan ke rekening atas nama kamu yang mana rekening itu sudah dikuasai penipu. Nah, akhirnya apa? Nanti kalau ada DC lapangan datang, ya datangnya ke tempatmu, gitu kan ya. Teleponnya ke penipu ini, tapi kan biasanya sama penipu sudah kartunya sekali pakai buang, gitu kan ya. Nanti DC-nya akan datang ke kamu untuk menagih. Karena apa acuannya? Verifikasinya memakai data kamu saat mengajukan pinjol tadi. Kemudian pencairannya ke rekening juga atas nama kamu. Nah, ini hati-hati sekali. Anehnya banyak sekali orang yang kena, gitu loh. Banyak sekali yang dikibulin model gini, mau aja, gitu loh. Saya juga heran, saya juga heran kenapa kok seperti itu, kenapa kok mau aja, gitu loh. Jadi, hati-hati ya teman-teman. Hati-hati, jangan sampai terjebak seperti ini. Jadi kalau kamu mendapatkan hadiah, kamu entah itu voucher, entah itu apapun lah. Ketika kamu nanti diminta install sesuatu, sudah. Lupakan, ya. Lupakan. Jadi, seperti itu modusnya. Ya, diminta install perbankan, ya. Entah itu bank online ataupun e-wallet, ya. Kemudian diminta menginstall pinjol. Alasannya penipu, ya itu tadi. Ini diponsori oleh aplikasi-aplikasi ini, nih. Jadi, kamu harus install, nih. Dan kamu dibimbing terus, dibrandwash terus, ya. Jadi, diteleponin. Jadi, kamu nanti bingung. Kamu nanti nggak sempat untuk tanya kanan-kiri, gitu loh. Jadi, hati-hati. Pokoknya, kalau kamu ditawarin hadiah, ya. Entah itu voucher dari marketplace atau apapun. Terus kamu disuruh nginstall macam-macam, sudah lupakan. Korbannya ini sudah banyak sekali. Banyak sekali korbannya, ya. Banyak sekali. Dan kalau sudah gitu, ya gimana? Ya sudah. Itu karena kesalahanmu, ya. Kalau DC Lapangan, ya nggak mau tahu. Yang mengajukan kamu. Tapi saya nggak menikmati uangnya, gitu kan. Ya, pertanyaan. Tapi kan tadi, kamu nginstall pinjolnya pakai datamu. Dicairkan ke e-wallet pakai nomormu juga. Pakai verifikasi nama kamu juga, ya. Meskipun e-walletnya tadi pakai nomor telepon, ya. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ya. Jadi, itu. Hati-hati. Hati-hati sekali. Saya juga heran. Kenapa kok banyak yang kena gini, gitu loh. Pas saya tanyain, ya. Kita nggak nyadar, Pak. Pas sadar, tiba-tiba kita sudah dapat tagian, email dapat tagian banyak. Ya, memang, gitu loh. Memang, gitu loh. Jadi, penipu itu mainnya halus sekali, ya. Membuat kamu seolah-olah tidak merasa. Membuat kamu seolah-olah bahwa yang kamu lakukan itu benar, gitu loh. Padahal kamu masuk perangkat mereka. Nah, ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh penipu, ya. Sekali lagi, ya. Disuruh nginstall aplikasi perbankan, ya. Suruh verifikasi. Pakai KTP-mu, pakai selfie-mu, ya. Nah, kemudian nomor teleponnya biasanya pakai nomor telepon penipu. Setelah verifikasi perbankan atau e-wallet ini selesai, kamu disuruh nginstall pinjol yang mana nanti diarahkan ke rekening tadi. Padahal rekening tadi kan sudah dikuasai penipu. Ya, berarti kan duitnya yang bisa ngambil penipu, gitu loh. Ya. Hati-hati ya. Jadi, jelas ya. Jelas ya. Jadi, betapa masifnya penipuan ini, betapa ruginya kalau kamu mengikuti arahan mereka, karena ke depannya kamu akan menyesal. Karena sudah ada kemarin yang sempat, sempat itu hingga 6 atau 7 pinjol, ya. Baru sadar bahwa ini penipuan, ya. Baru ngeh. Kemudian baru semuanya sudah terlambat. Dan ketika kita sadar, uang dalam e-wallet ini sudah diambil penipu, semuanya sudah terlambat, ya. Tetap kamu yang akan disuruh bayar, ya. Tetap kamu yang akan ditage oleh DC lapangan, ya. Karena tadi, ya itu tadi, kesalahanmu, ya. Mau nginstall e-wallet, kemudian mau juga nginstall pinjol. Nah, ini sudah fatal banget. Fatal banget. Tapi anehnya sekali lagi, banyak sekali yang kena, ya. Oke? Jadi, itu saja dari saya. Waspada, penipu sekarang modusnya semakin macam-macam, semakin nggak masuk akal, dan sekarang semakin susah membedakan mana yang asli dan mana yang penipuan. Tetap waspada selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.